Hai Sobat Film, kali ini saya akan membawakan alur cerita film action yang berjudul Trigger Point yang dirilis pada tahun 2021 ini loh Film ini adalah film action trailer Kanada yang disutradarai oleh Brad Turner dan ditulis oleh Mikhail Fickerman Film ini bercerita tentang seseorang bantan agen khusus USA yang pernah bergabung dengan tim elit yang mengalahkan penjahat terburuk di seluruh dunia So, kencangkan sabut pengaman Anda karena langsung saja kita akan masuk ke alur ceritanya Let's go Film dimulai dengan menunjukkan pembunuhan yang dilakukan oleh seorang wanita yang masih misterius Dia menembak para korbannya hingga tewas di tempat Setahun kemudian, sebuah rumah di berdesaan, disana tinggal seorang pria bernama Nicholas Sao atau Louis Meskipun berada di tempat terpencil, rumahnya dilengkapi dengan teknologi canggih Dia membuka pintu menggunakan sebuah kartu untuk melihat monitor kamera pengawas CCTV Sepertinya dia selalu waspada akan sesuatu yang mungkin akan datang ke rumahnya Dia juga menggunakan drone kamera untuk berpatroli Dan untuk membuka lemari senjatanya juga menggunakan sebuah kartu Louis selalu teringat akan masa lalunya di mana dia pernah disiksa dan dipaksa untuk mengatakan sesuatu Setelah itu, dia pergi dari sana menuju ke sebuah kota kecil dan berhenti di restoran langganannya Karena dia sudah akrab dengan seorang pelayan disana Louis selalu duduk di tempat yang sama karena dia selalu mengawasi sebuah rumah yang ada diseberang jalan Saat itu terlihat seorang wanita tua yang datang kesana Setelah makan, Louis menyeberang jalan dan mendatangi wanita tua yang bernama Irene Cole itu Ternyata mereka sudah saling kenal dan tempat itu adalah sebuah toko buku Irene meminta bantuan untuk memperbaiki teko listriknya yang rusak Dan disini Louis bisa memperbaikinya hanya dengan menggunakan penjempit kertas Yang berarti dia paham betul tentang alat elektronik Keesokan harinya setelah makan di restoran Irene memberitahukan bahwa ada seseorang yang baru saja mencari Louis Dia menunjukkan orangnya lalu Louis memperhatikan dan mengawasi pria itu Dia masuk ke sebuah toko untuk menanyakan orang-orang Lalu saat kembali ke mobil, disana sudah ada Louis yang menunggunya dengan sebuah pistol Dia bernama Dwight Logan dan mengaku dari agensi yang membawa pesan dari Elias Khan Lalu mereka pergi dari sana Tiba di sebuah lumbung di daerah pertanian, Louis memukuli lalu menggantung Dwight dengan posisi kelelawar Maksudnya terbalik, setelah itu Louis meninggalkannya disana Selanjutnya datanglah Elias Khan menemui Louis di sebuah kafe Ternyata mereka pernah bekerja sama sebagai agen khusus pemerintah Setelah berbincang tentang masa lalu mereka, Louis menanyakan bagaimana bisa Elias menemukannya Yang ternyata selama ini dia selalu diawasi Sebagai seorang teman, Elias berusaha untuk melindunginya dari agensi yang terus mencarinya Elias juga mengatakan kalau anaknya Monica telah menghilang Dia juga seorang agen yang berusaha mencari dalang dari pembunuhan yang terjadi satu tahun yang lalu Yang korban-korbannya adalah teman-teman mereka Elias yakin bahwa pelakunya adalah Quentin Karena mereka tahu bahwa Quentin punya barang bukti dari orang-orang yang menjimbak Louis dan kawan-kawan Lalu dia minta bantuan Louis untuk menemukan Monica Setelah itu mereka berdua pergi ke lumbung di mana Dwight sudah hampir tewas Lalu mereka menyelamatkannya Elias kembali meminta Louis untuk kembali bertugas mencari dalang pembunuhan Yang masih misterius Dan memohon agar Louis bersedia membantunya sebagai teman untuk menyelamatkan putrinya Louis setuju tetapi dia tidak mau kalau Dwight ikut bergabung Karena menurutnya dia orang yang ceroboh Serius? Dalam perjalanan Elias menunjukkan file dari 8 orang yang dibunuh dalam 5 hari Yang juga adalah rekan-rekan mereka Disebutkan juga betapa rahasianya agensi mereka Sehingga orang terdekat pun tidak tahu jika agensi mereka itu ada Elias juga penasaran dengan masa lalu Louis yang berhasil kabur Tetapi dia tidak mengingat apa-apa selain dikekang lalu disiram air Dan juga ternyata dia lah yang memberikan nama-nama 8 orang rekannya yang telah dibunuh Mereka datang ke apartemen tempat tinggal Monica Bermaksud menemukan petunjuk dari sana Saat itu Louis menemukan puntung rokok yang sama dengan milik Elias Yang ternyata Monica juga menyukainya Karena turunan dari bapaknya itu Lalu dia menemukan sebuah pistol yang tersembunyi di dalam laci Lalu tiba-tiba Ada orang yang menembak dari luar jendela Beruntung tembakan itu meleset lalu mereka mencari pelakunya Yang ternyata telah pergi dan mereka hanya menemukan mayat seorang pria Di dalam perjalanan Elias semakin yakin kalau pelakunya adalah Quentin Yaitu orang yang diselidiki oleh Monica Sehingga mereka berdua juga akhirnya diburu Karena Quentin adalah orang jahat yang akan melakukan apa saja untuk mendapatkan keuntungan Menurut Louis bukan Quentin Karena memburu mereka sama saja bunuh diri Pasti orang lain Lalu dia memeterbalik mobilnya dengan alasan mau potong rambut Mereka mampir ke tempat bubble shop di pinggir jalan Dan ternyata tukang cukurnya adalah seorang informan Louis bermaksud mencari informasi tentang pelaku pembunuhan Dan menurut pria itu bukan Quentin pelakunya Karena mereka sama-sama tahu bagaimana Quentin bekerja Dia tidak tahu di mana lokasi Quentin Tetapi mempunyai informasi tentang orang yang dikendalikan olehnya Karena itu mereka pergi dari sana Saat tiba di sebuah tempat Louis langsung saja menyambut asik kamera CCTV dengan menggunakan handphone canggih miliknya Setelah pemeriksaan oleh security mereka diizinkan masuk Mereka langsung saja menemui bosnya Louis memperhatikan rokoknya yang mirip dengan kesukaan Elias Dia menjelaskan tentang asal rokok itu Dan menurutnya hanya dua orang yang dia kenal mengisap rokok seperti itu Yang pertama adalah Elias dan yang kedua adalah Monica Pera itu mengecek CCTV dan melihat security-nya yang telah tewas Lalu dengan panik dia menyuruh bodyguardnya untuk menembak Louis Tetapi tidak semudah itu Louis berhasil menghindar dan merebut pistolnya Dengan ditolongkan senjata Pria itu mengaku telah menyenderah Monica di The Orchard Yaitu tempat pertanian yang terdapat banyak rumah kaca Setelah mendapat cukup informasi Louis menembaknya hingga tewas Di pagi hari mereka berdua pergi ke The Orchard Elias menunggu di mobil sementara Louis masuk ke sana Dia kembali menggunakan handphonenya untuk menyebut asik kamera pengawas Lalu diam-diam dia mulai memeriksa setiap rumah kaca Dia melumpuhkan penjaga satu persatu Hingga menemukan seorang wanita yang terikat pada sebuah kursi Ternyata benar Dia adalah Monica Anak dari Elias yang mereka cari Monica tidak ingin pergi tanpa berkas yang selama ini diencarnya Jadi mereka ingin mencari terlebih dahulu Adegan tembak menembak pun tak terhindarkan Hingga mereka berhasil masuk ke ruangan tempat berkas yang mereka cari di sebuah komputer Sekali lagi kejangian HP Louis akan membantu mereka membobol komputer itu Louis berhasil mendownload data yang dibutuhkan Lalu tiba-tiba Monica menodong dengan pistol Ternyata Monica dan Elias telah bersokongkol untuk memanfaatkan kealian Louis Demi mendapatkan file itu Louis merasa kecewa telat dipermainkan Lalu dia membalik keadaan dengan menodong Monica Lalu mereka berdua pergi dan berhasil kabur dari sana Setelah melewati hutan, Monica terjatuh dan pingsan Dia terkena tembakan di bagian perut Lalu Louis menggendongnya dan melanjutkan perjalanan Di sana ada sebuah gubuk kecil yang kelihatannya tidak terpakai lagi Louis menemukan kotak P3K lalu mengobati luka Monica Kemudian saat Monica sadar, dia merasa aneh Louis tidak membiarkannya mati Tentu saja Louis sengaja karena ingin tahu alasan Monica menodong senjata ke dia sebelumnya Dia tidak menyangka kalau Monica melakukan itu Lalu dia mulai merakit senjata dengan perlahatan dan perkakas yang ada di sana Karena peluru pistolnya telah habis Louis kembali mengingat masa lalunya Dimana saat itu dia disuntikan sesuatu ke tubuhnya Monica membantunya mengingat masa lalunya berdasarkan informasi yang dia dapat Yaitu Louis bekerja bersama Quentin dan akan mengambil ahli operasinya Itulah sebabnya Louis membiarkan Quentin membunuh sisa timnya dengan cara memberikan nama-nama mereka Louis tidak percaya Karena dia mulai mengingat bahwa saat itu dia disuntikan saat agar lupa ingatan Jadi tidak mungkin dia dalangnya Tiba-tiba anak buah Quentin datang dengan sebuah mobil ke tempat itu Lalu Louis keluar dan menyerang mereka dengan senjata rakitannya Setelah semuanya lumpuh dia balik ke gubuk dan Monica tidak ada lagi di sana Dia juga membawa flash disk berisi file yang sebelumnya mereka telah curi Lalu di sebuah restoran Monica menunggu ayahnya yang kemudian datang bersama Dwi Dia memberikan file-nya dan saat dicek ternyata flash disk itu kosong Elias tahu tentang kepitaran Louis Dia menyimpulkan bahwa sebenarnya Louis menghapus file itu Bukan mendownloadnya Lalu saat itu Elias memutuskan untuk mencari dan membunuh Nicholas atau Louis Sebelum dia berbalik menyerang mereka Sementara itu Louis datang ke sebuah bengkel untuk meminjam telpon Lalu dia menghubungi seseorang untuk memesan buku dengan nomor akun Blah 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 Wah ini akun keren amat ya Pakai kode-kode rumit begitu Setelah itu dia meminta tumpangan kepada seorang montir untuk mengantarnya Dia kembali mengingat saat dia ditanyakan siapa Quentin dan dimana lokasinya Lalu dia tersadar karena mereka telah sampai di tujuan Dia turun lalu pergi ke toko buku langganannya Di sana Irene sedang melayani pelanggan Lalu Louis menanyakan buku pesanannya apakah sudah datang Lalu Irene mengambilkan sebuah buku Ternyata orang yang ditelpon Louis sebelumnya adalah Irene Yang sebenarnya juga seorang mantan agen Isi buku itu adalah bukti tentang dalang dibalik pembunuhan yang dimanfaatkan oleh Quentin Untuk mengeluarkan mereka Perlahan Louis mulai mengingat semuanya Bahwa dia hanya ditanyakan tentang Quentin Bukan nama-nama orang yang dibunuh Jadi ada orang lain yang membucarkan itu Lalu Louis pergi dari sana dan pulang ke rumahnya Setibanya dia langsung membuka isi buku itu dan memasukkannya ke laptop Sambil menunggu dia mempersiapkan senjatanya Dan sementara itu Elias dan Duit datang ke restoran langganan si Louis Dia mencari informasi tentang tempat tinggal Louis kepada pelayan di sana Tetapi dia juga tidak pernah tahu alamatnya Wanita itu kemudian menyarankan untuk bertanya kepada Irene di toko buku seberang jalan Mungkin saja dia punya informasi Lalu mereka berdua pergi dari sana Kembali ke rumah Louis Dia masih menunggu gambar yang masih dalam proses download Lalu dia mengeluarkan puntung rokok yang sebelumnya diambil dari apartemen munika Dia mencium aromanya dan kembali mengingat bahwa saat itu ada pria yang merokok Lalu semakin jelas bahwa dia adalah Elias Dalam foto itu pun terlihat jelas bahwa Elias sedang menemui seorang wanita bernama Fiona Dan percakapan mereka pun ikut rekam bahwa Elias menunggaskan untuk melakukan pembunuhan Lalu tiba-tiba peringatan bahaya muncul di handphone-nya Dan menunjukkan kamera CCTV di toko buku Dia mengambil senjatanya lalu bergegas ke sana Elias mulai menanyakan tentang Louis atau Nicholas Shaw Dia menudongkan pistol dan menyebut Irene sebagai perantaranya Dia menanyakan lokasi rumah Louis tetapi si nenek tua itu tidak ingin memberitahukannya Dia yakin kalau Nicholas sedang dalam perjalanan ke sana Jadi tidak perlu lepot mencarinya Lalu Elias menembaknya Louis setelah bersiap di posisinya Lalu dengan dronenya dia menembak dua orang anak buah Elias Duit melihat drone itu lalu menembaknya tetapi malah menampakkan diri hingga Louis bisa menembaknya Elias juga terkena tembakan di tangannya Lalu berlari ke restoran dan kemudian menyenderasi pelayan Dia memasukkannya ke mobil lalu pergi dari sana Louis terus menembaki mobilnya hingga bannya pecah Tetapi saat itu Monica muncul dan ingin menembaknya Lalu Louis memberitahukan tentang dalang pembunuhan Dia memberikan handphonenya agar Monica melihatnya bahwa ayahnya adalah dalang semuanya itu Dan dialah yang menugaskan Fiona Snow untuk membunuh Monica tidak percaya lalu Louis memintanya untuk mendengarkan rekaman percakapan mereka Louis pergi dari sana lalu mengejar Elias Dia menemukan mobilnya telah berhenti di pinggir jalan dan beruntung wanita itu masih hidup Dia melanjutkan mengejar Elias lalu mereka saling menembak Louis mengikutinya hingga ke tepi pantai Akhirnya Elias tidak bisa berlari lagi Lalu ketika Louis akan menembaknya tiba-tiba Monica datang Dia ingin mendengar semuanya langsung dari ayahnya Tetapi saat itu Elias tidak bisa berkata-kata apa-apa Selain meminta maaf Lalu Louis menembaknya Setelah beberapa hari Louis menelpon Irene Yang ternyata masih hidup Louis menyadari bahwa dengan membunuh Elias belum mengakhiri semuanya Dan saat itu Irene juga sedang mengawasi Monica Lalu Louis pamitan untuk pergi mengurus bisnis dalam beberapa minggu Dan film pun tamat Nah guys gimana seru banget kan alur cerita film yang satu ini Apalagi aksi Nicholas atau Louis dan juga handphone canggihnya Tapi sangat disayangkan ya endingnya masih menggantung Karena Fiona Snow yaitu pembunuh misterius masih belum tau gimana kabarnya Quentin pun juga demikian Dan perkataan terakhir Louis yaitu ingin pergi dalam beberapa minggu Tidak disebutkan untuk apa Apakah ada trigger point 2? Kita nantikan saja Oke sekian dulu video kali ini Terima kasih sudah menonton Dan jangan lupa subscribe Sampai jumpa di video berikutnya Bye 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 bye